Masa TV analog di sejumlah wilayah di Indonesia akan berakhir pada 30 April 2022, yang kemudian digantikan TV digital. Proses digitalisasi penyiaran atau analog switch-off ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pemasuki bulan April, siaran TV analog tinggal menghitung hari. Karena analog switch-off tahap pertama dilakukan 30 April. Migrasi ke sistem penyiaran TV digital sepertinya memang sudah menjadi sebuah keharusan. Industri penyiaran perlu menyesuaikan diri, salah satunya memperkuat konten. Seperti yang dikatakan oleh Ketua IJTI Sumbar, John Nedi Kambang, produksi konten yang kuat, inspiratif, dan edukatif jadi peluang industri pertelevisian di era tumbuh dan berkembangnya media baru. Dalam konteks ini, dari sisi kita sebagai jurnalist ini sebenarnya adalah sebuah peluang besar bagi kita. Tapi di luar peluang besar, ini juga sebuah tantangan kita. Karena kita bukan hanya berhadapan dengan kompetitor yang selama ini ada, tapi juga konten-konten kreator yang mungkin saja bisa masuk dalam move yang tersedia. Semua pihak berkesempatan untuk menghadirkan tayangan program, kanal-kanal, dan segala macam. Dan sehingga ini memberikan sebuah peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan dari siaran-siarannya. Nah, ini makanya adalah sebuah momentum bagi kalangan jurnalist ini untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga jurnalisme yang muncul bagi pekerja media seperti kita adalah jurnalisme yang seungguhnya lebih berkualitas dari yang ada saat ini. Keberagaman konten, keberagaman kepemilikan, dan selanjutnya menciptakan peluang di industri kreatif adalah hal yang strategis. Hal tersebut lebih bisa tercipta dengan adanya migrasi ke siaran TV digital. Itulah salah satu manfaat beralih ke sistem penyiaran TV digital.